Intro Halo, balik lagi di channel youtube BogusanTV Jadi hari ini kita bakal, eh ya sama siapa namanya Bli? Prana Prana Bista Azbita Azbita Nah Azbita gitu bro Nah gitu bro Jadi Prana ini jadi, apa namanya? Honor Ridhati ya Prana? Nggak, punya teman Cuma aku ngakuin aja Cuma aku ngakuin aja Nggak ngakuin aja? Klik Ini kok bangkenya aja di sini, Pak Apa selesai? Emang nggak gampang ya orangnya Bangke aja nih Gimana mesinnya? Mesinnya masih di bengkel Rangka-rangkanya tuh kan udah diubahnya di drag ya? Dan udah diubahnya di drag Untuk spek-speknya tuh tau gak pernah? Tau dikit-dikit Sebelum kita lanjut ke spek-speknya Kita bakal nanya ya Dikit tentang sejarah Vespa Tridatu Tau nggak Pran? Sejarah-sejarah Vespa Tridatu Tau Tau Coba ceritain dong Tridatu tuh berasal dari mana sih? Namanya Tridatu Namanya Tridatu Asalnya Dari Temen-temen sih yang ngenamain Jadi Prina Karena udah Arnanya udah Tridatu kan udah ngin gitu? Nggak Dipanggil-panggilnya gitu? Tridatu 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 Karena warnanya merah putih-hitam ya Di merah putih-hitam tuh lambang Bali lah dibilang Kayak gelangnya Tridatu gitu Dan untuk saat ini udah berapa kali main nih? Tidak sih Baru cuman sekali main Sekali tapi resmian udah pernah ya? Pernah Ya lumayan Juara? Cukup puas Juara apa enggak? Juara Juara berapa? Di Beleleng Nomor tiga Beleleng nomor tiga Di Serangan Kelih nomor kudor gimana nih serangan? Nomor telus aneh? Nomor dua Nomor telus aneh? Oh iya Borong nih dua piala ya Kayaknya Kayaknya Kelih Ya ya nomor dua sama nomor tiga Nomor dua Nomor tiga Open Open Opennya nomor dua Lalu gak salahnya lupa Ya ya Lupain ya deh Agak lengah deh owner nih Oke kita lanjut ke Q&A nya ya Pertanyaan dari ini desain nih Pran Ya Kita lihat Dari Komentar di Pertanyaan Bagus Naga TV Kemarin udah buat question ya Oke sekarang kita lanjut ya Untuk Q&A nya Dari Aling X Underscore X Ceritain dong Sebelum jadi motor balap tuh Dipakai Aryan dulu kah atau gimana gitu Ya Awalnya dipakai Aryan Aryan Itu tahun berapa sih motornya Pran? Tahun motornya Dari 2015 2015 Motor tuh Kebeli ya dibilangnya Pran ya Jadi motornya tuh Tahun 2015 Ini beli bekas ya Ya beli bekas Beli bekas Tahun 2019 2019 2019 2019 2019 2019 Motor nih digarap Di tahun 2019 2020 tuh baru turun atau Gimana Pran? 2019 Akhir kayak udah jadi Udah jadi Langsung resmi ya atau keliaran nggak liaran hidup pertama itu masih spek berapa tuh 72 72 ya wah udah gede ya ternyata ya sekarang udah di upgrade lagi masih 72 tapi diganti blokkop mpik John aja oke kita lanjutnya itu udah dijawab tadi ini ada nanya ini the best comment nih apa yang paling banyak ditanya sama kapan lagi dimana motornya Oh motornya karena mungkin nggak kelihatannya dari dulu mungkin udah lama hilang motornya digini di bisa-bisa sih bisa rangkanya di GP rangkanya di GP mesinnya mesinnya disangket disangket jadi mesinnya lagi digarapnya ya tidak tunggu ya teman-teman tidak tunggu keliaran lagi atau apakah fokus keliaran apa kalau resmian Pak keliaran sebenarnya takut guys kenapa ke polisi iya sih karena keliaran di Bali itu emang lagi risetan-risetannya polisi dan kita kayak peranan tuh punya motor pasti diwas-was ya perannya ya kayak motornya takut kenapa-napalah mending lebih baik sih dilihat diresmian aja perannya tapi kalau bandel jarang-jarang tuh bandel nggak apa-apa sih ya ya yang penting kan kita ada tontonan juga ada hiburan lah hiburan Oke kita lanjut ke peran berikutnya banyak yang nanya kapan kan tanjeng lagi sih BNP Dantun dan bikin sebelum terjatuh perang warna apa motornya perang hijau-hijau biru udah seperti udah ngede-gede-gede warna ya biru sempet nggak motornya tuh dijadiin motor modifikasi lah kan jaman-jaman dulu tuh gitu sempet sempet-sempet ikut-ikut apa ya kontes-kontes ikut ya nggak ikutnya enggak ya cuman suka-suka gitu ya emang orangnya suka-suka aja agak gimana ya motornya tuh emang udah dari dulu diarah-arahkan ke otomotif ya perannya ya keren Oke kita lanjut Oke sekarang kita lanjut lagi ya tadi pilih-pilih yang ada di komentar ini ada yang apanya yang menyambung lah sama karena banyak banyak yang enggak ini banyak yang ngacu-ngacu juga pernah ini dari Dewa anuskar odor-odor siapa jokit terhadu beli kalau jokit terhadu yang tetap sih belum ada tapi maunya pengennya ceki sih rencananya pakai turan ceki ya ya jadi rencananya pakai turan ceki dan yang pernah dipakai yang bawa pernah ini ini siapa pernah yang pernah bawa Sengher Sengher pernah ponari-ponari eh John John Pekka John Pekka itu aja eh siapa lagi ya banyak ya pernah Arif Arif Tijil asal ya Arif Tijil Wah ya tiga empat ternyata udah udah banyak ya jokit Roland 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 pertama buat liaran Roland Masa ya Wah tak bisa terkenal dulu punya motor Epic dia dulu soalnya bawa Oh roland kenal berarti udah kenal sebelum ada terjatuh ya Wah iya jadi jadi Roland yang bawa waktu pertama kali aturan keliaran habis itu fokus keturah ya berarti rencananya nih ya rencana secara bisa perjalanan lancar ya Oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sejak kapan turun ke balap turun ke balap mulai balap tuh sejak kapan sih kalau nonton-nonton ya kayak dari 2017 2017 sudah ya nonton-nonton ya jadi umur perenang sekarang berapa 19-19 tahun jadi udah 2 tahun ya udah mulai mulai balap udah nonton-nonton udah tahunnya 16 aneh aku mulai-mulai kurang lebih 2017 lah udah mulai terjun gunanya balap ya punya tridatu 2018 baru beli ya baru beli modip-modip itu berapa lama sih agar apabila tuh di sangket Oh garapnya hampir setahun hampir setahun ya garaknya meskipun ga doang ya wah lumayan lama ya tapi prosesnya tuh enggak mahal mengkhianati hasil juga soalnya dia di bengkel nak nyeting fokus nyetingnya sih itu yang juga dia kan ambil hariannya nyepis gitu Pak Man juga emang sibuk-sibuk banget ya orangnya ya untuk rangka sekarang nih emang dibuat di mana sih buatnya di GP itu yang buat siapa lolet lolet frame custom ya anjay lolet frame custom dong jadi dia yang buat ya udah kalau nggak sama mesinnya udah pas apa udah sempat nyeting atau gimana belum belum sempat ya nyeting masih ya lagi dikit-dikit lah lagi masih proses selam proses penyempurnaan lah dibilang mesinnya juga masih digarap di sangket ya emang dari dari dulu tuh nyeting disangket dulu ya dari dulu mulai dari awal disangket ya jadi emang dari awal peran ini disangket atau teman-teman kita lanjut peran ada yang mau diomongin enggak namanya desain mungkin habis berapa gerak di satu habis berapa kurang lebihnya satu aja saya nggak bisa-bisa biayanya berapa bahwa biayanya tak kirain ngabisin motor Oh habis-habis silahkan kasih merupakan jauh lah habisin motornya berapa ngabisin motor kurang lebih 10-15-15 juta Wah tapi eh speknya dari awal judul ya Kenapa spek awalnya emang langsung 72 gimana langsung 72 emang mesin main-main main-main kalau orang-orang pada umumnya 166 lah dulu ya ini langsung 72 gila biaya yang gila itu sangket Pak mana gila itu best time berapa-apa Hai semangat kosong-kosong waktu itu ya tapi sekarang udah kenceng motornya dia kayaknya Hai ya nggak juga terhadap redut merendah game yuk gimana Ya tahu kemarin kan dah sempat bisa nih waktu mesin rangkaian ya tapi belum ketemu Ya belum masih goyang-goyang waktu itu ya emang kurang mungkin kurang presisi ya perangkat Hai jadi kemarin tuh mesin ini itu ditambahin ring 17-17 dan motornya tuh waktu dibawa ngebut tuh goyang ya temen-temen jadi sekarang dibuatin rangka drag sama Prana kurang lebih kalau berubah jadi ring 17 berapa pake rangka ini kurang tahu juga eh soalnya di bengkel yang bikin langsung di bengkel yang langsung di bengkel yang mau jadi kita lagi santai-santai ya di nukem toko gini ini milik kakak-kakaknya pernah jadi disini juga ada beliar tempat nongkrong juga asyik juga saya ngara-gara juga eh ada lengkap yang disini ya tempat nongkrongnya gua asyik tempat review nggak bagus sih hahaha Pran ada yang di mau diomongin lagi mungkin enggak itu aja udah itu aja dan aku mau nanya sedikit dong tentang spek-speknya nih klip-speknya lah gitu loh untuk pistonnya ukuran 72 paketnya Laka 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 lalu klep kalau nggak salahnya 2925 24 jadi kurang tahu juga kurang tahu kurang tahu mungkin emang yang terima beres sih lalu bandunya baru-baru sekarang sih di balance eh mungkin diganti pennya apa gimana nggak tahu bengkelnya ya karena enggak 100% ya owner tuh tahu segalanya tanggungnya perannya itu kan kayak owner tuh ngasih uang buat mekanik mungkin mekanik yang giniin ngekembangin lah jadi berapa bisanya uangnya gitu karena terima beres lah intinya pernah siapa tahu viral nggak ada kata-kata buat gini ya kata-kata motivasi Pran jangan pernah ingat masa lalu kalian karena masa lalu cukup dikenang bukan bukan diingat oke Pran mungkin segitu aja ya kawan-kawan kita cakap-cakap bohong dibilangnya dan semoga bisa menjawab peran kalian juga di Instagram mungkin nggak semua ya bisa aku jawab karena waktu durasi juga cukup panjang ya dan disini juga agak sedikit noise ya suaranya nggak apa-apa mungkin karena banyak motor yang lewat oke Pran itu aja jangan lupa di follow Instagramnya Vespadri Datu dan Setira Pranah Asbita Asbita karena disana juga sering karena juga sering tonton liaran ya ya nggak bisa nggak bisa bohong ya Pranah disini ya bisa kalian tonton juga di Instagramnya dia dia juga sering live Instagram tentang liaran bisa polisannya setirah Pranah Asbita sorry mobil setan oke mungkin segitu aja video kali ini jangan lupa di like comment subscribe tembuk seribu like kita YouTube setting 3.2 ya next oke 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 see you the next video peace bye hai hai